wabarakatuh saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim kita mulai belajar menulis khot dengan baik dan benar namanya tahsinul khot untuk kali ini kita belajar nulis yang baik dan benar dulu berikutnya nanti kita akan sampai pada khot kaligrafi keindahannya sekarang yang benar dulu coba kita perhatikan ini cocok untuk yang menginginkan belajar menulis dengan baik dan benar terutama untuk para guru yang akan diajarkan kepada anak didiknya karena realitanya banyak anak-anak itu yang tidak bisa menulis Arab atau prosesnya yang salah bisa juga membuat doma itu dari bawah ke atas atau bak bisa juga dari kiri ke kanan aduk tok itu seperti nulis balok baik kita mulai kalau lu hantar lu gak enak terutama